Intro Selamat hari Senin Semoga bersemangat untuk Menghadapi Wah hari ini luar biasa sekali loh Kenapa coba Ada yang bilang ini tanggal tua Ya kan Penuh dengan cicilan segala macem Tapi tetap semangat Ingat dibalik semua kesulitan Selalu ada jalan keluar Betul Tapi ada satu cicilan Kok hari ini selesai Alhamdulillah Yang mana itu kak mobil Rumah Cincin 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 Oh cincin Pake kartu kreditnya Dave Hendrick Eh 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 Kesian banget mas Masa syuting tiap hari Cincin aja nyicil Iya bener Gue apa masih nyicil loh Kalo kayak gitu-gitu Udah gapapa Kemarin Iya uang sendiri Kursi pijit Gue kemarin nyicil 24 milan loh Lu mau sebutin apa lagi Microwave Kulkas segala macem Sebutin disini Gak apa-apa Gak apa-apa Nyicil semuanya tuh Kalo nyicil gak apa-apa Yang penting halal Yang penting bisa dijadikan investasi nantinya barang tersebut Ini ngomongin soal kesulitan Cicilan juga bagian dari kesulitan Tapi namanya hidup Sobat Ambiar Kalo di dalam kehidupan itu Jalan terbagi menjadi dua Jalan yang muda Dan juga jalan yang sulit Tapi terkadang Eh kecuali dia deng Satu lagi Apa? Jalan yang belok Tapi Di antara jalan yang sulit Itu justru bisa membantu kita Untuk keluar dari keterpurukan Sama seperti bintang tamu kita Yang satu ini Dimana ini perdana nih Sobat Ambiar Dia hadir kesini Untuk memulai hidup barunya Dan juga bercerita Apa yang sebenarnya terjadi Siapa ci? Harapannya di masa akan datang Ini single mom yang kuat banget Di pagi-pagi Ambiar Kita hadirkan Ini dia Ria Rijis Wahai cinta Beripat anda Dan aku pukul-pukul Yang menjala Beristirkan darah Iya Ria Rizis Salah datang kembali Kita bajunya samaan ya Temanya ya pagi ini Iya Jangan-jangan jodoh Lumayan kalo jodoh sama dia Ada yang urusin rambut sama mereka Gak mau duit Gak mau duit Gak mau duit Gak mau duit Tapi kita sedang kedatangan Rijis Dengan senyumannya Dengan keceriaannya Amin Kita bertiga mengucapkan Terima kasih Ijis Gimana perasaannya Setelah diputus Akhirnya memang harus Hidup sendiri Bersama putri tercinta 2 Maret yang lalu ya Gimana sekarang Apa yang kamu rasakan Aku masih Gimana-gimana Hidup terus berjalan Iya Dan harus kuat Harus Betul dong Kita akan cari tahu Apa yang membuat seorang Ria Rizis Tetap kuat Untuk menjalani semua ini Kita akan lihat lu yang satu ini Ria Rizis Kita sudah resmi berpisah Dengan sang mantan suami Pada hari Kamis 2 Mei lalu Kabarnya Kak Ijis Tidak mau berlarut-larut Dalam hal tersebut Dan ingin memulai kehidupan Barunya bersama si cantik Putri kesayangannya Moana Ada pun postingan terbaru Dari Ria Rizis Bersama sah putri lho Dari Ria 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 selamat menikmati definisi new life new ijiz gak sih kira-kira gimana cerita selengkapnya tetap di pagi-pagi ambian keger tapi ijiz tuh luar biasa banget ijiz tuh jalan-jalan mulu ya dari Perancis terus lalu ke Jepang gitu kan yang Perancis kemarin kan kerja oh iya kerja iya sama Mbak Sende sama Mas Gilang ijiz kita ingat tanggal 12 November 2021 di tanggal pernikahan kamu kita yakin bahwa harapan kamu begitu besar sekali pastinya tapi ya begitulah takdir dan rahasia ilah kita gak pernah tahu sampai akhirnya kita tahu keadaan kamu sekarang dan memang berjuang bersama dengan Moana betul Moana yang menguatkan kamu betul arti Moana buat kamu tuh apa sih di tengah kesulitan seperti sekarang dunia dunia Moana itu adalah dunia iya kenapa seperti itu jangan terlalu sedih dong musiknya udah happy nih iya alhamdulillah udah happy jauh lebih happy alhamdulillah kalau happy musiknya jangan terlalu sedih gimana apa yang kamu rasa Moana ini bener-bener membuat aku harus tetap bertahan dan juga berjuang karena dia adalah sumber kekuatan kamu it's okay eh ganti musiknya nang nih nangin nangin nung kakak mau jawab abis ini tadi soalnya aku juga bisa merasakan yang kamu rasain pasti berat banget menghadapi ini semua udah enggak harusnya sih udah enggak berarti karena ada Moana itu tadi ya aku harus jawab ya take your time iya 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 jawabannya Moana Moana adalah kan jangan digituin mam oh iya iya arti Moana buat kamu segalanya segalanya it is tapi kita juga pastinya berharap apapun yang terjadi di kehidupan kamu atau juga teman-teman selebriti lainnya bisa menjadi yang terbaik bagi mereka walaupun keputusan ini tidak mudah buat kamu dan pada akhirnya kita juga tahu sekarang fokus kamu memang betul-betul untuk putri tercinta kita mau kasih lihat dulu artikel yang lain menjadi single mom Ria Ricis fokus bekerja mencari nafkah untuk sang putrinya sekarang kalau ngelihat Moana gitu ya setiap pagi apa yang ada dalam pikiran kamu semangat semangat harus semangat kan dia gak dia belum mengerti kan dia belum tahu banyak jadi setidaknya aku bisa memperlihatkan yang baik-baik baik-baik aja gitu kamu termasuk yang menutupi kesedihan kamu di depan Moana atau tipikal yang sulit untuk bisa menutupi itu semua kalau enggak gak harus harus ceria aku gak pernah nangis depan anak dan aku juga niatnya sih ntar sampai dia gede aku belum kasih dia gadget belum kasih dia lihat-lihat handphone jadi ya bisa mungkin di tutup-tutup tapi kan namanya anak dan juga orang tua mereka punya perasaan keterikatan satu sama lain kamu pernah merasa ada momen gak disini kayaknya Moana tahu something happen deh sesuatu terjadi sepertinya dia bisa melihat itu enggak sih enggak ya karena kamu juga berusaha menutupi itu semua oke tapi kalau ngomongin soal Riyadi Cis dengan segala macam kesibukannya dan sekarang juga fokus dengan pekerjaannya pagi waktunya itu gimana sih Cis apakah misalkan kerja anak juga ikut karena kan secara si Moana masih kecil yang penting tuh selagi aku bisa nemenin dia ke sekolah aku pagi harus antar dia sekolah dulu ikut sekolah terus sebisa mungkin dia kan sekolah cuma dari jam 9 sampai jam 1 Senin sampai Kamis jadi sebisa mungkin di jam itu tuh aku kosongin dulu kayak abis pulang dari sini aku langsung sekolah gitu terus kalau misalnya dia jam tidur kan dia jam tidurnya jam 8 malam kalau gak arjen banget sebelum jam 8 aku harus udah di rumah harus bobo sama dia kalau gak arjen banget yang kamu lihat perkembangan Moana sekarang sudah sebenarnya apa Alhamdulillah dia udah mulai bisa ngomong beberapa kata kayak dia udah bisa manggil ibu udah bisa manggil papa udah bisa jawab udah bisa mulai ngerti kalau dibilangin gitu karena kan kemarin dia hampir dibilang sama beberapa dokter hampir masuk speech delay tapi ternyata tapi ternyata itu gak jadi cuman hampir telat hampir telat sedikit aja dan sekarang udah bisa banyak bicara dan speech delay pun buat sobat abiar yang punya anak dengan speech delay tidak masalah karena kan perkembangan perkembangan setiap anak betul-betul berbeda-beda tapi kalau misalnya mohon maaf ya kan ketika kemarin punya pasangan tidur bertiga gak sih atau Moana punya kamar sendiri bertiga sekarang kalau berdua sama Moana dia suka nanya gak sih belum sih dia belum bisa ngomong banyak paling gak gak sih biasa aja sih kalau tidur bertiga itu Moana kamu sama mbak yang bantuin gitu gak maksudnya sama mantannya masa sama mbaknya dulu dulu yang sekarang sekarang berdua sekarang berdua tapi Cis ya yang berubah secara signifikan walaupun memang sebenarnya ini menghitung hari belum begitu terlalu lama ya dari kemarin akhirnya diputus bercerai perubahan yang begitu terasa sama kamu itu apa sih? gak gitu banyak sih soalnya kan udah dari emang udah dari lama juga ngerasainnya jadi udah pelan-pelan jadi sekarang udah udah plong gitu ya udah proses mudah-mudahan soalnya juga udah pindah rumah baru iya iya eh pindah gak sih? rumah baru oh enggak ya? belum rumah baru yang mana? yang aku bilang kemarin rumah yang aku nonton di youtube kamu itu bukan rumah baru ya? masih di reno masih lama banget oh iya 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 Cis waktu dari orang tua untuk moana kita udah bagi hari sih Senin sampai Kamis sama aku weekend sama papanya gitu aja weekend sama papanya dan kamu tidak masalah? gak gak masalah dia pun gak keberatan? gak masalah emang udah kesepakatan bersama oke buat icis yang pasti kita berharap semoga kamu sehat fisik dan juga mental karena itu adalah modal betul amin ya Allah gak ada yang menginginkan sebuah perpisahan dalam sebuah hubungan betul kamu sangat luar biasa sekali bisa menghadapi ini semuanya dengan baby kecil kamu mudah-mudahan Allah kasih kebahagiaan dan kuat ya amin amin karena kan banyak orang yang mencibir oh mentang itu memang tempatnya artis artis itu memang doyan cerai gak ada yang seperti itu kalian tidak tahu bagaimana dapurnya seperti apa sabar ya wii bintang tamunya yang sebelah bintang tamunya yang sebelah atau sesama perempuan aja iya iya berumah tangga itu berumah tangga itu berat loh tidak seperti yang dibayangkan orang-orang iya rumah tangga berat ya enteng itu ular tangga ya sobat abiar ini kita mau kasih lihat ya momen saat Moana waktu itu dia ada ketemuan oh icis ya icis ketemuan sama baby L ini putra dari Rizky Bilar dan juga Rizky Kejorak kita mau lihat momennya seperti apa bintang tamu tapi aku tak tahu aku menipu pasat semuluh dari mana datangnya lintah dari gunung turun kekali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati bu anaknya saya pinjam ya bu gudang gudang wow mana bunda ya mana bunda ya mana bunda ya deket banget ikis kayaknya sama bagian lo barusan ibu ikis bilang aku tuh kak suka banget anak cowok makanya sampai Moana dideketkan sama baby-baby cowok enggak aku emang setiap ketemuan anak-anak cowok tuh gemes jadi siap kali ketemu anak-anak cowok tuh gemes itu Moana liat gak kamu nempel sama BBL enggak sih kan dia gak ikut oh dia gak ikut terus gak ditontonin juga oke tapi katanya BBL nempel banget sama kamu ya kayaknya ya emang dari kecil biasa bersama atau gimana BBL nya enggak sih kalau ketemu jiwa keibuan biasanya gitu kalau anak kecil kan kalau misalnya ngeliat orang dewasa hatinya tulus biasanya mereka mau nempel kayak ke aku ya gitu ya iya tulus bener tapi buat ikis kita mau kasih liat ini ada beberapa komentar di luar sana kalau mantunya abang L salting diliat kak ikis menantunya kak ikis katanya abang L sama Moana cipung sama Amina yaudah gimana kamu liat nih komentar netizen kayaknya ih deket banget nih ikis sama anak-anak nih gak gimana-gimana eh BBL aku lagi bangun sekolah sekolah TK-TK gitu oh iya iya oh dimana dimana dulu tuh aku waktu masih sekolah tuh aku cita-citanya kan pengen jadi guru sebelum ketahuan jadi content creator aku pengen jadi guru terus aku nyeletuk aku pengen deh kalau gede pengen punya playground pengen punya sekolah terus sekarang lagi nabung lagi bangun sekolah di Bintaro semoga dibodohkan lancar-lancar amin udah mulai udah mulai bangun lagi pembangunan oh iya ampun otomatis kan ikis akan mulai sibuk dan sangat sibuk lagi terus bagaimana dong dengan si Moana apakah dengan kesibukan ikis tuh Moana tetap selalu ada selalu ikut gitu kamu kerja udah konsekuensi sih dan pasti kalau misalnya pun makin berkurang waktu untuk anak ya ya mau gimana ya kalau gak kerja gak aktivitas gak hidup makan kalau misalkan ikis lagi kerja kayak gitu Moana sama siapa sama neneknya sama sesuai ikis kan kita tau ya Moana ini kan sedari dia lahir juga banyak banget mendapatkan perhatian netizen di luar sana termasuk lucu banget sekarang tubuh kembangnya juga menjadi perhatian netizen kalau zaman sekarang tuh artis punya anak pasti dijodohin sama anak artis lainnya di shipping-shipping gitu masih kecil gitu kalau kamu pribadi dengan dijodoh-jodohin kayak gitu gimana sayang misalkan Moana dengan siapa enggak sih lucu-lucuan enggak gimana-gimana lucu-lucuan aja eh seru-seruan aja iya kan oke ikis kita juga mau kasih lihat buat sobat ambian di rumah di tengah kesulitannya permasalahan hidupnya tapi ada satu juga yang harus ia syukuri karena kabarnya Ria Ricis ini lagi renovasi rumah baru katanya rumahnya di daerah menteng luas tanahnya sampai 400 meter persegi eh lebih lebih deh 400 meter persegi coba kita lihat ya seperti apa rumahnya dari Ria Ricis ini dia perkembangan rumah Moana langkah pertama kemarin kan vlognya itu masih rumah jadi benar-benar rumah plong nah sekarang udah diginiin guys ini pengerjanya termasuk cepat sih tidak menyangka secepat ini pengerjaannya semua ini karena duit-duit semuanya karena duit ya kita kerja lagi lah ini tanggalnya belum dipapain sih ini lantai 2-nya aduh sebenarnya aku unggap tapi kalau dibuka debu wow atasnya kayak gitu ternyata ini nanti lantainya mau diganti eh kaget woy gini-gini apaan tuh apaan tuh nih kemarin belum kesini kan kantor anak-anak nanti disini sama konsepnya kayak di rumah kebagusan kantornya dekat kamar aku jadinya gampang kalau mau absen Pak Bos nanti kalau saya ada duit saya mau beli tanah sebelah Pak Bos iya gitu ya gini aja masih nunggak rumahnya mahal banget gimana sih dibeli dari sekarang begitu ya teman-teman jadi jangan pernah patah semangat bekerja keras usahakan apa yang kamu inginkan insya Allah Allah memberikan bantuan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dan banyak-banyak menolong orang lain banyak-banyak membantu kata Pak Ustadz kalau kita menolong orang lain di saat keadaan kita lagi susah itu pahalannya lebih besar jadi kita harus banyak-banyak menolong orang walaupun keadaan kita lagi susah juga kata Allah waw bagus banget ini dia rumah aku suka banget kalau boleh tahu rumahnya buat siapa sih sayang buat mana aku tuh sekarang tuh gak punya tempat tinggal jadi rumah yang sekarang yang di kebagusan itu aku kasih ke ibuku waktu itu nikah terus kan sekarang aku gak punya apa-apa lagi makanya dari nol lagi makanya ambil itu nyicil pelan-pelan jadi kamu tinggal di mana sekarang? di rumah ibu di rumah ibu? iya kalau udah kamu mau sekolah macem ya siapa tahu mau tinggal di rumah aku aku bersedia oh sik sama-sama Rian tapi aku beda loh sifatnya Icis tapi gini ya tadi ada kalimat bahwa semangat dan bekerja keras apa rasanya sih Icis semangat semangat diri sendiri kerja keras kok kayaknya ngerasanya kerja keras diri sendiri capek lah ya aku tuh dari SMP udah kerja tau om jangan panggil aku om 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 sama kayak manager aku jangan panggil aku om om ya bah 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 duduk bah dari SMA sudah kerja ya dari SMP udah ikut lomba udah ngumpulin duit udah nabung udah kerja pas SMA aku pernah jadi pelayan restop oh masih si iya aku pernah jadi apa kalau yang jaga dealer motor tuh yang bagi-bagiin brosur SPG SPG aku udah ngumpulin duit dari sekolah jadi udah udah terbiasa kerja jadi sampai sekarang tuh justru kalau ngapa-ngapain tuh jadinya aduh ngapain ya aduh ngapain ya aduh gak ada duit masuk nih aku harus ngapain ya ya gitu gak ada duit masuk nih oh kalau gak ada duit masuk tuh kepikiran Cis masih kepikiran dong sekarang fokusnya ICIS udah pasti lagi iya lah buat renovasi rumah ini renovasi rumah bangun sekolah pesantren dan masih banyak lagi satu lagi wow menjalin hubungan baru masuk adalah prioritasnya enggak enggak sebelum ya sementara ini enggak enggak tapi tidak menutup hati dong menutup hati enggak maksudnya gimana maksudnya gak mau menutup hati dong nanti ke depan rasa trauma rasa trauma enggak mau pokoknya gak mau enggak taunya enggak tahu enggak tahu kan Allah mau mebolak balikan hati manusia betul kita enggak pernah tahu juga Cis tapi kalau ngomongin soal fokus di dalam kehidupan bekerja anak sebentara untuk masalah pasangan kamu kesampingkan terlebih dahulu masih banyak yang harus kamu tata yang harus kamu benahi dari diri kamu sendiri kamu merasa apa sih harus dibenahi supaya bisa lebih fokus ke depannya banyak diri sendiri perilaku diri sendiri ucapan diri sendiri pokoknya semua yang ada di dalam diri aku karena aku mesti jauh dari kata baik jadi harus perbaiki diri terus bermuha sabah diri bermuha sabah diri dan juga ikhtiar ya buat seorang Ria Ricis kita meminta kamu untuk menjawab pertanyaan dengan jauh lebih jujur lagi karena kita akan berikan kesempatan kamu untuk duduk di dalam sebuah kursi bukan kursi yang ada di pengadilan tapi kursi kegegemaran tapi kursi kegegemaran tapi kursi kegegemaran baik Ria Ricis tolong dijawab dengan sejujur jujurnya Ria Ricis apa benar Ria Ricis masuk ke manajemen Raffi Ahmad enggak cuman manajernya Kak Raffi manajer aku juga tapi bukan manajer masuk sama manajer sama manajer tapi beda manajer sama orang manajernya banyak juga ya artisnya ya Wak pertanyaan kedua apakah Ria Ricis memperbolehkan Moana jika nantinya ia ingin terjun ke dunia entertainment boleh jadi youtuber boleh apapun yang dia mau boleh apakah Moana nanti kalau udah gede boleh gak sih nikah sama pemain sinetron pilihan dia betul yang terbaik ya kita gak pernah tahu next sebutkan inisial teman yang pernah membuat Ria Ricis kecewa gak ada gak ada R Ria Ricis diri sendiri diri sendiri diri sendiri oh R kirain R yang lain ya oke baik Ria Ricis apakah betul Ria Ricis mulai membatasi masuk ke TV dan lebih memilih YouTube lebih memilih YouTube daripada ke televisi enggak juga enggak juga maksudnya juga mau ke televisi YouTube di jalan ya kan lagi banyak yang mau dibangun ya kan tapi ini tapi ini hampir pertama kali loh setelah oh keren makasih banyak oh keren Lauren ya kak kapan kak kak ayo kak kak ini kak jangan gak jadi ya kak oke selanjutnya ya sayang apakah ketakutan terbesar Ria Ricis di dalam hidup ketakutan ketakutan aku dalam hidup kehilangan Allah nah jadi hilang jalan ya jadi hilang iman ya kita bisa kehilangan siapapun tapi kita berharap tidak kehilangan iya iya kita ingin jauh lebih penting lagi ya oke selanjutnya sayang ungkapkan isi hati kamu untuk putri tercinta kamu Moana 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 harus menjadi anak yang kuat tangguh cerdas dan Moana harus selalu ingat kita harus selalu saling membantu tolong menolong kepada lingkungan kita semua iya dan Moana harus selalu ingat ada ibu sama papa yang selalu ada untuk Moana dimanapun itu dan kapanpun itu oh manggilnya ibu dan papa ibu dan papa oh iya iqis kita tahu bahwa kesarian kamu di depan kamera terlihat begitu ria amin tapi manusia punya perasaan punya emosi dan juga rasa sedih setelah apa yang kamu perjuangkan harapan kamu di tanggal 12 November saat pernikahan kamu tapi berujung seperti sekarang harus membesarkan anak sendiri termasuk juga keluarga pastinya iqis mau bilang apa sama diri sendiri terimakasih Ria Yunita itu aja terimakasih Ria Yunita air oke oke selalu oke lebih happy sekarang berproses berproses kita berharap semoga prosesnya tidak memakan waktu yang lama tapi cepat atau lambat setidaknya bisa membuat ria rikis jauh lebih baik lagi kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi terimakasih Ria Yunita agar terimakasih Ria Yunita Terima kasih telah menonton